Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Minecraft Survival Indonesia Bersama aku, saya Oke guys, di episode sebelumnya kita udah membangun rumah pertama kita yang indah ini Dan kemarin kita gak cuma ngebuild, tapi kita juga pergi eksplorasi Kita menemukan Dark Oa, kita menemukan Akasia, kita juga menemukan Laut Dan kita juga menemukan Badlands, kalau gak salah Desert Kemudian ada Terumbu Karang juga Pokoknya banyak banget yang kita temukan Yang paling spesial adalah kita menemukan Ale Dan di episode sebelumnya juga guys, kita sudah menemukan teman baru Ya bisa dibilang membuat teman baru, yaitu Zoma Sepertinya guys, aku bakalan lebih sering menjelajah bersama Zoma Ketimbang Zoro ya sekarang, karena dia lebih cepat dan aku bisa naruh barang-barang gitu Dan seperti yang kalian lihat sendiri disini guys Untuk Emma dan Zoro, masih aku taruh disini gitu ya Jadi ya, kita biarkan aja nanti disini Kemungkinan nanti juga bakal aku bikinkan kandang untuk mereka satu keluarga gitu Dan inilah yang paling spesial guys Di episode sebelumnya, kita menemukan 4 Ale di Villager Outpost Dan aku cukup kesel ya sama Ale-Ale ini Karena mereka gak mau nurut gitu guys sama kita Dan mungkin nanti aku bakal keluarin mereka Kalau aku udah punya lead gitu ya Karena kalau misalkan kita keluarin gitu aja agak repot gitu guys Dan untuk sekarang juga aku belum terlalu membutuhkan pertolongan Ale sih Dan sepertinya sunset sudah turun guys Untuk episode kali ini, kita bakalan fokus guys untuk mendekorasi interior ya Karena ya kita udah harus pindah kesini gitu loh Wah, indah banget gak? Oke, kita tidur dulu guys Dan sekarang saatnya kita bakal dekorasi interior Nah sebelum kita dekorasi Pertama-tama kita harus ini dulu guys Kita rencanakan dulu Ini ruangan apa, ini ruangan apa Kalau ini aku memang udah aku siapkan untuk ruang penyimpanan sementara gitu lah ya Jadi nanti disini ada chest Disini ada chest Makanya gak ada jendela gitu ya disini Dan rencananya di lantai 2 disebelah sini Bakal aku bikin kamarku disini guys Karena jendelanya tertutup Gak mungkin aku pake disini karena jendelanya terbuka gitu Mungkin nanti disini kita bakal bikin tempat nyantai aja Untuk dapur, aku bisa bikin disini sih dapur ya Ini bagus banget Jadi mungkin pertama-tama kita bakal taruh dimana tangga guys Rencananya sih aku pengen taruh tangga disini ya Cuman kayaknya agak sulit sih Atau mungkin kita bisa masuk lewat tower juga bagus sih sepertinya Tapi pertama-tama kita bakal coba pake tangga terlebih dahulu ya Sebenernya bagus kayak gini sih ya Cuman kalau aku bikin kayak gini Nanti disini Gak bisa kita akses gitu guys Agak tricky juga sih ya Sebenernya bagus kayak gini Cuman ini terlalu makan tempat di daerah sini Oke sepertinya Yang the best itu memang Kita bikin tangga di tower ini guys Jadi kita bikin tangga disini Kita bikin tempat berhenti disini gitu kan Dan berarti ada 3 area nanti di tower ini ya Jadi mungkin kita bakalan bikin storage roomnya terlebih dahulu Karena kita butuh mindahin barang-barang yang ada disini Oke jadi rencananya nanti itu aku bakal bikin seperti ini Seperti ini Sebenernya storage room kayak gini udah pernah aku bikin di season yang ketiga ya kemarin ya Dimana aku bikin juga seperti ini bentukannya Jadi mungkin aku bakal Ini dulu pindah-pindahin barang ya Oke guys disini udah ada beberapa barang yang aku pindahin Yang pertama disini ada kayu-kayu Kemudian disini bebatuan Dan disini crafting-crafting dari batu Dan disini mungkin nanti untuk crafting-crafting dari kayu Kita bakal pindahin juga Ini dia Tinggal kita hancurin aja kayaknya Oke dan kita bikin juga disini Jadi ini penuh nanti ya 5 tempat kemudian sampai atas gitu guys Jadi bakalan lumayan penuh sih ini Untuk storage roomnya lumayan banyak Cukup lah untuk awal-awal gitu Jadi mungkin aku bakal pindah-pindahin dulu semua barang-barang yang ada disini guys Let's go Oke guys seperti yang kalian lihat disini Ruang penyimpanan kita udah jadi Dan ini lumayan banyak ya Untuk yang dibawah ini ada 5 double chest Kemudian disini untuk tingginya ada 4 Berarti 5x4 20 double chest untuk sebelah sini Dan 20 double chest juga sebelah sini Jadi kita punya 40 double chest Dan untuk pembagiannya ini masih seperti yang sebelumnya guys Karena kalau misalkan pengen ngatur sampai rapi banget Itu bakalan lama Jadi mending kalau misalkan aku pengen ngatur sampai rapi banget Itu di offcam aja gitu Dan seperti yang kalian lihat Untuk pembatasnya aku menggunakan OAK Trap Doors Karena menurutku bagus guys Kita bisa ngeliat chestnya gitu Jadi gak ketutupan semua gitu ya Jadi lebih transparan Oh disini ada storage room Seperti itu ya Dan memang di atas ini aku rencanakan untuk kamar nanti Jadi lumayan luas juga nanti Untuk kamar disini ya Sepertinya untuk daerah sini Beneran bakal aku bikin dapur ya Karena kalau misalkan untuk enchanting Nanti dapurnya dimana Gak ada gitu guys Karena disini kecil gitu ya Untuk bikin dapur Disini paling bagus sih Oke mungkin hal yang perlu kita lakukan disini Pertama-tama adalah Untuk ngebagi ruangan guys Jadi disini kita Bikin seperti ini ya Jadi untuk ngebagi ruangan Dan sepertinya Ini nanti kita bakalan bikin Stairs aja Oke jadi kita tinggal kasih stairs Kita kasih stairs Disini juga bagus Kemudian mungkin kita bakal bikin Sealingnya disini Jadi untuk lantai 1 itu ceiling Untuk lantai 2 itu lantai ya Dan seperti biasa untuk ceilingnya Yang simple aja guys Kita gunakan disini Slap sama trapdoor aja Dari spruce ya Ini paling simple aja Untuk atap Kalau misalkan panjang Kayak gini Oke kita kasih trapdoor Trapdoor Ini juga kalau misalkan kalian Bosen pake spruce Bisa pake dark oak juga sih Cuman dark oak terlalu gelap Untuk rumah ini Jadi aku pake Spruce aja Nah kalian bisa liat Ini udah jadi ceilingnya Simple banget Oke Kayak gini aja Yang paling simple sih Kayak gini sih ya Tinggal bikin Tangga aja Kayak gini Seperti biasa Dan disini kita kasih Trapdoor Oke Seperti ini aja Biasa sih ini Ini paling basic Kemudian disekitarnya Tinggal kita kasih Seperti ini Pakai Slap ya Seperti ini aja Simple udah bagus Untuk Ininya ya Ceilingnya Jadi kita bisa lewat sini Kemudian kita bakal bikin Pintu Dua Seperti ini Dan untuk Mentekstur disini Kita kasih Stairs Dan sepertinya ini Masih bakal lanjut Karena disini ada Jendela Jadi di tower ini Kemungkinan ada Tiga ruangan Jadi satu Dua Tiga yang paling atas ya Oke Untuk bagian sini Juga udah jadi Ini aku bikin ruangan Karena disini ada jendela Guys Mungkin untuk ruang Pemantauan Tapi gak yang terlalu tinggi Gitu ya Ya mungkin untuk Santai-santai juga Bagus juga disini Di tower ini Kemudian yang terakhir Adalah Disini ya Nah untuk disini sendiri Kita bakal pindahkan Gak disini Kita bikinnya Tapi disini guys Dan Kita bisa ke atas Nice sekali Disini Tinggal aku kasih Lantern Udah bagus banget Kita udah bisa sampai atas Untuk di atas ini sih Kayaknya gak bakal aku Banyak dekor guys Karena ini terlalu sempit Oke guys Yang disini kayak gini aja ya Gak tau ini bagus apa enggak Yang penting ada Berbentuk Dan kita bisa naruh Lantern Oke Nice Kita bakal urus yang di bawah dulu Oh aku lupa Disini belum ada Tangga Oke Nah untuk yang daerah sini Mungkin kita full-in aja kali ya Nice Nanti disini juga kita full-in Pake sandstone berarti Oke Jadinya kayak gini ya guys Disini udah aku full-in sandstone Jadi lebih rapi Dan disini Di full-in sama stone-stone Jadi udah lebih rapi juga Nah sekarang Sealing sebelah sini Mungkin untuk sebelah sini ya guys Aku bakal full-in Pake batu aja semuanya Ini kita full-in aja Seperti ini ya Kemudian tanya tadi Kita Seperti ini Oke Berarti kita bakal bikin ceiling-nya Sama yang Seperti ini juga guys Cuman kali ini Arahnya berbeda ya guys Kalo misalkan ini Arahnya seperti ini Kalo yang disini Arahnya seperti ini Pokoknya yang dimana Yang paling panjang Disitulah kita yang Ikutin ya Oke Selesai guys Ini udah jadi ya Bisa liat Mungkin disini bakal aku kasih lantern Disini Oke Disini juga Aku kasih lantern Jadi ini gak perlu lagi Sekarang kita tinggal bikin area dapur ya guys Jadi area dapurnya disini Jadi untuk area dapur sama area bakar-bakar Bakal aku bedain ya Area dapur itu Bakal lebih banyak smoker Dan area bakar-bakar itu Furnace Sama blast furnace gitu guys Oke untuk dapurnya mungkin bakal aku coba otak-atik dulu Gimana yang paling bagusnya Let's go Oke guys Disini dapur kita udah jadi Dan aku juga sekalian Gak bikin tempat kerja kita Dan untuk hasilnya Menurutku lumayan bagus ya Disini kalian bisa liat Untuk tempat kerjanya ini full banget Dan kayaknya ada satu Word table yang aku lupa bikin Yaitu adalah loom ya guys Untuk bikin banner gitu Apakah aku masih punya string Karena kita butuh string guys Untuk bikin loom Kalau gak salah Sekarang kita bikin loom Nah ini yang kurang Sekarang kita bakal taruh dimana Ini udah full banget Mungkin disini aja kali ya Disini ya Oke Pas banget disini kita bisa Untuk ngebikin banner nanti guys disini Ini udah lengkap Cuman kurang Potion brewing doang sih Gak apa-apa lah Oke kemudian untuk bagian dapurnya Seperti ini guys Jadinya Aku bikinnya kayak Simple aja Terus ada kayak Bar-nya gitu Jadi kalau mau makan itu Meja makannya disini Biar gak makan tempat di tempat lain Dan ini storage room Semuanya nanti bakal untuk Daging-dagingan Makan-makanan kita Kita taruh disini semua Oke guys Mungkin untuk area lantai satu Ini udah selesai ya Kita tinggal dekorasi aja berarti Oke yang pertama disini Disini lumayan kosong Jadi kita bakal bikin Dua komposter Seperti ini Kita bakal taruh di Sampai kiri kanan Dan Seperti ini Jadi gak terlalu kosong juga gitu guys Kita tinggal taruh Mungkin disini ya Nice Oke jadi disini lebih Luas gitu Dan disini kita bisa Naruh apa-apa lah gitu ya Kemudian Untuk biar bagusnya Kita kasih kayak gini Biar agak lebih detail lagi guys Kita bakal kasih pencahayaan Di pojok gitu ya Biar gak gelap banget Di pojok Nah seperti ini Nanti kita tinggal Dekorasi pake pot bunga Ataupun apa gitu ya Dan disini Biar gak kosong-kosong banget guys Kita bakal nambah Seperti Storage room lagi Dan aku bakal isi pake Barrel kayaknya disitu Oke paling gak disini Seperti ini aja Cukup sih ya Gak usah terlalu banyak-banyak gitu guys Area sini Kemudian Area sini juga udah Hiasannya Nanti kita tinggal kasih pot bunga aja disini Kayaknya aku perlu cari ini ya Kita perlu cari Clay Itu ada clay Langsung aja kita ambil Beruntung banget sih Disini ada clay ya Tapi kayaknya nanti Bakalan lebih enak Kalo misalkan kita beli sama villager gitu guys Untuk Apa namanya Breaknya gitu Karena kita gak perlu masak pastinya Oh iya guys Tadi aku nemuin Satu wandering trader lagi Jadi aku kill Dan aku ambil leadnya Karena kita butuh untuk ale ya Dan disini aku ambil Satu lama Rencana pengen aku Taming ini nanti guys Agar kita bisa Bawa barang Lebih banyak gitu ya Barang Sama si Zoma juga gitu ya Dan disini Kita bakal kasih Seperti ini aja Kayaknya terakhir Aku bakal kasih disini guys Beber gak terlalu kosong Jadi bagus Oke Lebih hidup ya Sekarang Untuk clay nya Udah masak Jadi brick Kita bisa bikin jadi 6 pot Dan aku kayaknya butuh Nyari bunga Nah disini banyak bunga Aku suka yang Ini sih Apa ini namanya Azure blue wet Nah itu aku suka Yang kuning ini juga bagus Oh ada yang biru juga Mantap Oke mungkin pertama Aku bakal taruh disini Kita taruh Warna biru Gak bagus Hmm Kayaknya jangan disini Oke disini aja Kita taruh Oke bagus Sekarang Disini kita bakal kasih Pot bunga Disini juga Mungkin disini Kita bakal kasih Oxys Daisy Dan disini warna kuning Oke Sekarang saat ini Kita bakal beralih Ke lantai 2 Guys Ini guys Oke mungkin untuk pertama Kita bakal bagi dulu Untuk bagian sini ya Untuk bagian kamar guys Dan kita bakal kasih dinding Pastinya untuk dindingnya Sepertinya aku bakal Ngikutin sandstone aja sih ya Oke random aja Ini aku belum tau sih Aku bakal taruh Dimana ya Ininya Apa namanya Oke mungkin di tengah aja Kita bakal bikin pintunya Kemudian untuk Kamarnya Sepertinya ini bakalan bikin Yang langsung 3 bed Seperti itu guys Kayaknya aku udah gak Punya wool guys Jadi sepertinya Kita bakal Ke desa dulu Kita bakal Kanen wool Kamu Disini aja Wah Udah lama banget Aku kesini guys Let's go Masih ada yang belum Tumbuh juga Belum mereka ya Minta woolnya Oke ini dia Sepertinya udah agak Kenapa kalian pada Ngorubunin zoma Aku tau dia ganteng ya Dia yang dikorubunin juga Kalian bisa liat guys Rumah kita Dari kejauhan Oh Aku baru sadar Belum pada aku kasih Lentera ya Di rumah kita guys Tuh Kalian bisa liat Gelap banget Kayaknya aku harus Kasih lentera Nanti dulu Kita bikin bed Warna biru aja Biar Beda Dari biasanya Oke Sekarang ini Kita bakal taruh Disini Kali ya Oh enggak Jangan disini Kita bakal taruh Agak maju Seperti ini Oke disini Aku bakal kasih Seperti ini Kemudian Di tengahnya Kita bakal kasih Seperti ini Disini nanti Aku bakal kasih Ini guys Nah enggak Seperti biasanya Dimana kalau misalkan Di kamar itu Aku bikin tempat belajar Tapi kali ini Sepertinya enggak ya Karena tempat belajar Bakal aku bikin Disini ya Oke jadi kita Taruh sini Kita taruh sini Untuk Lanternnya sendiri Kita bakal taruh Tengah Oke untuk Sealingnya Kita bakal coba Fullin dulu Pake kayak gini Kali ini Bakalan sedikit beda ya Biasanya aku itu Isi Samping-samping dulu Seperti ini Pokoknya mainnya Dislap aja sih Kemudian Disini rencananya Aku pengen bikin Tempat kita Narlantern Oke kita bikinnya Kayak gini ya Jadi kita bisa Taruh Seperti ini Seperti ini Dan seperti ini Oke Ya jadi untuk Silingnya Seperti ini Enggak begitu rumit sih Yang penting Mainin slab aja sih Sekarang beralih ke Area belajar Kita bakal Taruh dulu Seperti ini Biar berbentuk gitu ya Dan kita bikin Kursinya Seperti biasa Kursinya itu Seperti ini Kasih Sign Dan kita butuh Trap door Oke Jadi udah jadi Seperti ini Oke guys Akhirnya selesai juga Aku menghiasi Atau mendekorasi Untuk lantai 2 Oke guys Jadi ini dia Hasil akhirnya Untuk dekorasi Sebelah sini ya Mungkin Ini kalian udah liat Disini adalah Kamar kita Ini beneran Cuma untuk tempat tidur Karena biasanya aku bikin Tempat tidur itu Ada tempat belajarnya Tapi Khusus untuk kali ini Ini adalah Hanya untuk tempat tidur Disini aku udah Kasih beberapa Lukisan juga Yang bagus Untuk menghiasi dinding Kemudian ada Beberapa pot bunga juga Oke Jadi itu dia Kamar baru kita Sekarang kita keluar Disini adalah Meja belajar kita Nanti ini Kita bakal ganti Pake lectern aja sih Kemudian disini Rencananya sih ya Aku pengen bikin Rak buku disini guys Cuman aku belum punya Rak buku Nanti disini bakal Aku penuhin sama Rak buku Untuk sementara Ini bakal aku taruh Seperti ini ya Kayak Kloset gitu ya Untuk naruh-naruh Barang Sementara sih kayak gitu Dan disini adalah Beranda kita yang Di depan Oke Kemudian disebelah sini Yang tadi agak Sulit gitu ya Jadinya aku bikin Kursi itu Bentuk L Seperti ini guys Biasanya kan ada kan Sofa yang bentuk L Kayak gitu Jadi kita bisa duduk disini Sambil ngopi Sambil ngeteh Liat gua disebelah sana Liat pemandangan Langsung ke beranda Jadi bagus banget Disini emang Gak terlalu banyak Dekorasi guys Biar gak terlalu sempit ya Dan ini adalah Beranda kita Yang ngeliat Kesebelah pintu gerbang Jadi ini bagus banget Kemudian beranda disini juga Udah selesai Cuman Kayak gini doang ya Aku Ngehiasnya Oke Selain disini Aku juga udah Menghias tower Towernya jadinya Kayak gini Untuk Sealingnya kayak gini ya Simple lah itu Pake slab doang guys Kemudian untuk tower Yang sebelah sini Aku udah dekor juga Dan disini adalah Tempat nyantai Ada tempat duduk guys Menggunakan scaffolding Juga disini Sebagai meja Bagus banget Ngopi Ngeteh Kalau misalkan Pengen tempat Yang lebih sunyi Jadi nanti disini Yang masih kosong Ini bakal aku Taruh rak buku juga Gitu guys Dan sekarang yang terakhir Adalah untuk Ngebikin lantern Untuk Eksterior kita ya Untuk di luar-luar Untuk sementara Mungkin yang dibawa-bawa dulu Yang di atas ini Jangan dulu guys Karena aku Kekurangan iron Ini bannernya Kita bakal masukin aja Jelek disitu Sementara bannernya Polos aja dulu Tapi nanti kita bakal Kasih Warna gitu guys Dan kalau misalkan Udah kalian hancurkan Gitu bannernya Harus kalian klik kanan lagi Untuk Munculin di petanya lagi Gitu guys Untuk peta yang Udah kita jelajah Mungkin kita bakal taruh sini Jadi Bisa kita lihat Oke aku bikin Satu lagi ini Dan Pick X pertama kita Tolong gak salah Aku taruh disini Nice Kita bakal tulis disini Aku selalu kayak gini sih guys Kalau untuk Pick X pertama aku ya Jadi mebo rebel Banget ini guys Kita bakal taruh Di Mana ya Bagusnya Langsung keliatan itu disini aja Oke Seperti itu ya Oke guys Untuk dekorasi interiornya Udah selesai Mungkin Ini dia Sedikit sinematik Untuk interior rumah kita Let's go Oke kira-kira itu dia guys Hasil akhir dari Desain interior rumah kita Dan sekarang Dan sekarang sepertinya Kita butuh mencari Villager Fortun Kalau misalkan kalian masih ingat Di episode 3 kemarin Kita gak sengaja Menemukan Diamond Jadi aku pengen Ngambil diamond tersebut Menggunakan Fortun 3 Jadi mungkin Kita bakal ke desa Dan mencari Villager Fortun Oke guys Mari kita pergi Ke Desa Sebelah Dan kalau gak salah Masih ada barang-barangku juga disana Dan permasalahan kita juga disini guys Kita itu susah banget Dapetin yang kayak Iron Gold Gitu ya Memang sih kita bisa aja Langsung mainin ke bawah Tapi itu gak aman Terutama sekarang Udah ada deep dark Gitu guys Jadi kayaknya kita bakal bikin Tempat mining Hari ini Jadi kalau misalkan Pengen nyari Iron Gold Jadi kita bisa Di satu tempat aja Gitu nyarinya Oke untung aja disini Aku masih punya bookshelf ya Jadi aku bakal bikin Terlebih dahulu Jadi Lectern guys Sekarang kita butuh Lectern Untuk bikin Yang namanya Librarian ya Dan karena Aku udah kekurangan Makanan juga Kita bakal beli roti Sama Villager Eh ada pumpkin pie juga Sekali-sekali kita ngerasain Pumpkin pie ya guys Oke ini dia Oke mungkin ada Satu rumah yang bisa Aku gunakan Nanti Untuk kita naruh Si villager Librarian ini Tapi jangan rumah sih Eh Mungkin disini kali ya Untuk sementara aja guys Untuk sementara ya Kita bakal taruh Di bukit sini aja dulu Oke Untuk sementara Tempat paling Aman disini ya Oke Tinggal kita taruh aja disini Nanti pasti ada yang dateng Untuk jadi librarian Oke Sekarang kita coba liat Oke ada yang dateng guys Ada yang dateng Nice Kita udah dapet Sekarang saatnya kita tinggal Hancur-hancurin aja Untuk dapetin Sampai dapet Fortune ya Guys Aku nemu mending Oh my god Apakah harus kebeli Mending loh 12 Oke kayaknya ini Menggiurkan sih Aku bakal bikin kapal dulu Biar dia gak Lari-lari kemana gitu ya Oke kita cuma butuh 9 aja sih guys Agar kita bisa Nge-lock gitu ya Ini dia Dapet 15 Kita bisa kunci dulu Ini dia Kita kunci pendingnya Nice Kayaknya kita jual-jual Dulu aja ya Sticknya guys Jadi kita bisa persiapan Untuk nanti Fortune Oh udah tutup dia Oke kita pergi ke atas lagi Ini kalo misalkan kalian liat Ada tanda recording Di atas itu guys Itu Reply mode ku lagi nyala ya Sekarang aku pake indikator soalnya Let's go Kesini Let's go Kita pancing guys Dia bakal kepancing Karena cuma dia satu-satunya Yang nganggur disini Jadi gak ada yang lain Yang kepancing Oke tinggal kita masukin Kesini aja Nice Kayak gitu guys Pancingnya ya Dan dia Masuk kesitu Luck of the sea Akhirnya guys Setelah lama mencari Fortune 3 Kita Akhirnya Ketemu juga Fortune 3 Oke kalian bisa liat disini Bener-bener Beruntung banget guys Fortune 3 Dengan 16 emerald Wow Beruntung banget aku guys Oke Ini dia Tancurin dulu Rak bukunya Biar bisa beli Fortune Oh my god Dan aku masih bisa beli Buku mending juga Kira-kira aku bakal beli 2 Cukup gak ya Cukup sih kayaknya Oke Sekarang kita tinggal nyari duit lagi Untuk beli kapak sama pickaxe lagi Kemudian nanti kita gambungin Jadinya kan efisiensi 3 Unbreaking 3 gitu Oke guys Aku udah dapet 53 Disini Sekarang Kita tinggal beli aja Ini Efisiensi Sama kapaknya Wah Malah jadi mahal lagi Oke ini dia Oke Kamu tunggu disini Zoro Aku ada dia Buat kamu Oke Ini dia Gisa dia untuk Zoro ya Karena dia sudah Berbakti kepada kita Dia dan keluarganya Ini dia Kamu Dinaikkan menjadi level Dinaikkan menjadi level General Kita gabungin sama kapak yang Kita gabungin sama kapak yang Ini Kita gabungin Kira-kira dapat harga berapa kita Semoga aja murah 14 Kalau gini Oh ini lebih murah 12 Oke aku bakal ambil ya guys Kita dapet efisiensi 4 disitu Oke kemudian Kita kasih Fortune Kalau kasih mending dulu 5 Oke kita kasih Fortune dulu Dan kita kasih mending Wah Kalian bisa liat guys XP ku Parah Kalau misalkan ini Kita kasih mending Bisa dapet 2 Ini kita kasih mending dulu guys Biar gak apa-apalah XP kita 0 ya Kita kasih mending Nice Oke Nanti kita tinggal gabungin lagi Kalau misalkan XP kita Udah banyak ya Oke Sekarang saatnya kita Ke tempat kita Namuin diamond Kita gak perlu bawa si Zoro ya Karena deket Sekarang Saatnya Kita taruh Torch dulu Kita bakal liat Kita dapet berapa Ini ada 8 ya Let's go Wah dapet 1 4 8 12 13 Ya Ya 18 Ya agak Boomer 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 juga sih guys Beberapa tadi ya Oke Akhirnya Sampai juga kita Agak disayangkan tadi guys Kenapa cuma 18 ya Seharusnya bisa ini Langsung dapet 24 Karena ada 8 ya kan Ini gak apa-apalah Ada beberapa Diamond yang tadi Cuma dapet 1 1 gitu ya Berarti dengan ini Kita udah punya 20 Diamond guys Karena kalau misalkan Kalian ingat Di Desert Temple Aku dapet 2 Diamond Dan 2 Diamond itu Kayaknya aku bakal Gunakan untuk Enchanting Table Kita simpan disini dulu ya guys Aku gak bakalan Bikin full armor Kalau aku belum punya 24 Diamond Tapi mungkin Untuk nyari 4 Diamond lagi Kita gak perlu Nunggu Sampai tempat Mining kita Jadi guys Jadi mungkin Kita bakal Memberanikan diri Untuk Mining Ke bawah ya Doakan aja Aku guys Asli dah Oke Kita bakal Beli makan Ke desa juga guys Sekalian aku pengen Miningnya di desa Kalau misalkan Kalian ingat Mineshaft Nah aku pengennya Mining disitu ya Semoga aja Aman dan gak ada Deep Dark Oke Aku udah beli ya guys 64 Pumpkin Pie Untuk persiapan Dan sepertinya Dia udah unlock juga Ini cookies ya Oke guys Sekarang saatnya Kita pergi Mining Cari 4 Diamond Let's go Oke seingatku disini ya Kemarin yang ada Mineshaftnya Kita bakal coba Semoga aja ya Kita gak ketemu Deep Dark sih Itu Tujuanku Untuk sekarang Aku belum cukup Mampu sih guys Belum cukup siap Untuk pergi ke Deep Dark ya Kita itu harus Di minus 59 Dan aku udah liat Ada beberapa mob Di bawah juga Kayaknya di bawah sana sih itu Aku liat Diamond tuh guys Ah ada boci lagi Aduh Lari kau bocil Oke Aduh Skeleton lagi Banyak banget Mob disini guys Oke Oke aman Aduh banyak banget Monster yang mendatanginku guys Belum aja apa-apaan ya Wow Luas banget Luas banget guys Tuh aku liat Diamond guys Wow Nah ini saatnya kapal kita beraksi ya guys Wih Diamond disini Kocak Ini Diamond Kocak Satu Oke Dua Dapat empat Oh my god Bagus ini Takutnya pas kita terjun Nanti ada Itu guys Creeper Itu yang aku takut ya Oke let's go Udah amat udah Barbar Let's go No Let's go Kita barbar guys Oke Kita terangin langsung Wow Kita ambil kapal kita Itu ada lagi skeleton Kita tembak aja guys Semoga aja gak gelap-gelap banget ya Uh Mantap Kita bertarung Sini kamu Sini Oke Wah Creeper nih yang selin guys Ah boros banget nih torch kayaknya Oke itu Diamond Wah banyak banget sini Diamond guys Itu Diamond juga Oke oke Aman 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 No 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 Creeper Creeper aku denger Creeper di belakangku Coy Hampir aja Oke Ketempat yang lebih terang Oke aman 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 Creeper tuh jatuh dari atas dulu guys Itu yang harus dibas pada itu Tuh 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 Pada turun mob yang dari atas guys Ngeliat kita Oke langsung aja kita ambil-ambil Diamondnya ya Kita liat dulu disini aman gak Wah dungeon Oke Kita ketemu dungeon guys Ah Spider Aku kira Skeleton kayaknya Uh Dapet nam tank Beruntung Tujuan kita Adalah Diamond Oke udah dapet 5 kita Tadi di sebelah sini Oke Waspada guys Waspada Oke Waspada Creeper jatuh Creeper jatuh Oke Serem banget asli ini Oke dapet lagi kita Dapet 27 Buset Itu langsung dapet 27 kita guys Itu bocil masih disitu guys Hah ini mah tinggal Temak aja dah Ini dia Enteng aja gak ada deep dark Dapet 1 2 Oh banyak Oke 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 Dapet 35 Oke udah gak ada Diamond lagi Di sekitar sini Dan aku juga udah dapet 35 Diamond guys Jadi mungkin kita bakal balik ke atas ya Oke guys aku udah sampai atas Dan sekarang saatnya kita pulang Oke kita ambil Ini dulu yang kita tinggalin disini Oke kita udah sampai di rumah Dan nametek ini pastinya kita bakal Kasih nama ke teman berharga kita guys Teman berharga dan teman pertama kita Jadi langsung aja disini Kita bakal kasih nama Zoro guys Oke nice Ini dia Zoro Akhirnya kamu punya nama Dui di Zoro Oke total kita mendapatkan 55 Diamond hari ini Luar biasa Kita juga dapet musik disc Kita bakal bikin jukebox nanti Oke Sekarang saatnya Kita bikin guys Di tempat kerja kita Kita bikin ya Oke ini dia Yang pertama aku lebih suka Bikin Armor itu Manual kayak gini guys Oke Chest plate Legging Boots Helmet Oke Here we go guys Dan untuk ini guys Kita bakal kasih tempat Kita taruh ya Kita taruh Kayak gini Jadi kan keliatan gitu guys Sekarang tinggal kita kasih aja Wow Ini udah menemaniku selama Berapa nih? 265 hari guys Udah lama banget ya Oke guys, sekarang saatnya kita bakal cari lokasi untuk tempat mining kita Gak jauh dari sini sih guys tempatnya Aku ada liat tempat bagus Kalau gak salah Ah ini dia, ini dia Jadi guys, seperti biasa Kita bakal bikin tempat mining kita kali ini Menggunakan Superfast Buildbot Jadi, let's quit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys, akhirnya selesai juga Kita membangun mineshaft atau membuat tempat mining kita di Kerajaan Aisyah Dan aku suka banget sama konsep tempat mining kita kali ini guys Tapi sebelum itu guys, kalian bisa lihat para prajurit-prajurit pembawa chestku di belakang sana Jadi disana ada Zoma, ada Emma, mamanya si Zoma Kemudian ada temannya si Emma yang larinya lambat banget Kemudian ada dua lama yang aku culik dari villager trading guys Oke, mungkin kalian udah gak sabar ngeliat hasil akhirnya Jadi, ini dia guys Oke guys, ini dia hasil akhirnya dari tempat tambang kita Ini adalah pintu gerbangnya Mungkin kalau misalkan kalian yang udah ngikutin aku dari lama gitu ya Kalian bakal familiar sama desain ini Ya, aku pernah bikin di season kapan gitu ya Kalau gak salah di versi 1.17 gitu ya Aku bikin tempat mining yang kayak gini Tapi kalau gak salah aku bikinnya itu di tempat yang rata Bukan nyerong kayak gini Jadi hasilnya gak sebagus ini ya Dan ini kalian bisa lihat Ada dua pilar batu besar di kiri kanan Dan di tengah-tengahnya ada pintu gerbang dari kayu spruce yang luar biasa besar ini Untuk desainnya sendiri, aku terinspirasi dari youtuber luar guys Yang bernama GoodTimeWithScar Dia itu pernah bikin kayak gini di Hermitcraft season ke-7 Seperti yang kalian tau Kerajaan kita ini adalah kerajaan di gunung Dan kalian kalau misalkan lihat yang di dalam itu Lahannya gak terlalu luas guys Jadi ke depannya aku punya rencana Gimana kalau misalkan warga-warga kita ada yang tinggal di dalam gua Nah, biasanya di film-film fantasy, cerita fantasy Ataupun di dalam game-game fantasy Manusia-manusia yang tinggal di dalam gua itu disebut dwarf Dan biasanya dwarf ini Mereka itu pekerjaannya Ya, jadi tukang tambang guys gitu ya Kerja di tambang Dan banyak juga yang jadi blacksmith gitu guys Makanya bisa dibilang Kenapa bikinnya kayak gini Gak seperti biasanya Karena ini ya seperti pintu masuk ke dalam gunung dwarf Atau gua dwarf gitu guys Oke, kita bakal masuk aja ke dalam guys Ini, kalau dari sini Ini megawang Ini tingginya kalau gak salah 22 blok ya Ya, 22 blok kalau gak salah Dan karena ini serong ya Jadi ini lebih menarik gitu guys kesannya Dan untuk ceilingnya kalian bisa lihat Ini gak terlalu tinggi Aku bikinnya untuk yang di pintu masuk Oke, jadi ini dia Kita masuk ke pintu masuk Ini masih belum ada apa-apa Jadi kita serong Ini kalian bisa lihat Di samping-sampingnya ada tiang Menggunakan spruce Aku gunakan yang gelap banget Biar kontras sama yang abu-abu gitu guys Kemudian kita mulai ke kiri gitu ya masuk Dan disini agak tinggi ceilingnya Karena disini adalah bagian operasional Disini masih kosong Rencananya nanti disini bakal aku kasih tempat bakar-bakar Furnace ataupun blast furnace gitu guys Kemudian disebelah sini adalah tempat penyimpanan Jadi bakal aku taruh chest-chest disini pokoknya nanti Oke, sekarang kita kesini Ini area Nanti rencananya aku pengen Set up untuk minecart system guys Oke, untuk terowongan tambangnya guys Ini ada 5 lantai ya Jadi aku membuat 5 lantai ini Menyesuaikan dimana Or-or itu nge-spawn ya Oke, langsung aja Kita ke lantai yang pertama Untuk di terowongannya Aku bikin pakai spruce kayak gini Aku bikin kayak Merekah-merekah gitu ya Seakan-akan ini habis ditambang gitu kan Oke, ini dia Lantai pertama yaitu tempat koper guys Jadi kalau misalkan pengen nyari koper Kita pergi ke lantai pertama ini Dan lantai pertama ini ada di ketinggian 48 ya Dan untuk nyari iron ini Kita di ketinggian 15 guys Nah, kalian bisa lihat disini ada iron Udah 0 Jadi kalau pengen nyari iron Kita di lantai yang kedua Di ketinggian 15 Disini lantai yang ketiga Disini itu minus 1 ya Jadi kalau misalkan kalian pengen nyari Lapis lazul Kalian bisa Untuk ke lantai 3 Ini udah mulai deep slate ya Disini kita nyari emas Atau nyari gold ya Nah, disini Udah ada goldnya kah? Kayaknya belum ada Disini juga kita bisa dapet tough juga Bagus banget Oke, kemudian yang terakhir Kalian bisa lihat disitu Udah nongol Di minus ke 59 Lantai 5 Yaitu Untuk cari diamond Dan itu udah ada diamond Kita bakal sampai bawah Kalau gak salah aku Dapat diamond juga Di sebelah sini Nah, ini dia Kemudian Kalian bisa lihat disitu Juga ada Dan disini udah Gua ya Gua lava disini guys Jadi ini lava Makanya Susah mau naruh tiang disini Kebakar-bakar gitu ya Oke guys Mungkin aku bakal bikin Tempat furnace dulu disini Dan kita taruh di retakannya ini Biar natural rapi gitu ya Ini nanti kita bakal taruh Blast furnace juga sih disini Oke Kayak gini Nice Bagus Dan sekarang kita bakal Bikin chest disini Dan Pas gak? Perhitunganku pas gak? Oke Pas guys Jadi kalian bisa lihat Kita bisa Naruh-naruh barang disini semuanya Ini udah Banyak sih ya Untuk Taruh sementara disini Oke Kita bakal bikin Jalan ya Sementara aja sih Aku pengen Sambungin dulu ke sungai ya Seperti yang aku bilang Nanti Mungkin Di kemudian hari Kita bisa bikin Kayak dermaga gitu sih Oke Kayak gini Udah lumayan Paling tidak Kita udah punya jalan kesini Nanti kita bakal Sambungin kesana Eh hampir kena Kita bakal sambungin kesana Oke guys Mungkin untuk video kali ini Cukup sampai disini dulu Tadi Di awal-awal episode Kita udah Ngedekorasi interior rumah kita Kemudian kita udah Pergi mining juga Untuk nyari diamond Di dalam gua Lumayan cepet sih Tadi Karena kita udah punya Fortune 3 Kemudian yang terakhir Kita udah ngebangun Tempat mining ini Jadi kau pengen Nyari copper Nyari iron Nyari gold Nyari lapis Kita udah gak pusing Lagi ya guys Karena udah ada Tempatnya gitu Udah ada lantai-lantai Khusus Untuk nyari or-or tersebut Oke guys Jangan lupa like video ini Kalau kalian suka videonya Jangan lupa komen juga Kalau kalian punya kritik Saran Ide atau penusul Apa yang bagus aku lakukan Dan apa yang bagus aku bangun Di Minecraft Survival kita ini guys Dan pastinya Buat kalian yang belum subscribe Klik tombol subscribe Yang warna merah guys Untuk berlangganan gratis Dan pastinya Agar gak ketinggalan Video Minecraft Survival ku Karena sebentar lagi Kita bakal 300 ribu subscriber Yeay Oke guys Sudah mau matahari terbenam juga Jadi langsung aja Bye bye Sampai jumpa Di episode selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax